Badai Laut Selatan Jilid 23 Sih untung baginya bahwa endang yang diam-diam kagum terhadap kepandainya dalam air tidak hendak membunuhnya sehingga tubuhnya hanya terbanting dan terluka saja, tidak sampai pewas. Kalau endang menghendaki, tentu saja sekali pukul dapat membunuhnya. Selagi endang hendaka melompat ke darat, tiba-tiba muncul nebelasan orang yang menyambutnya sambil berlari dan mim bawa jala yang lebar. Dengan gerakan serentak dan berbareng, belasan orang itu melempar jala yang jatuh bagaikan air hujan mi nyelimut di tubuhnya. Endang menggigit bibir, kemarahannya mi muncak. Ia mim biarkan jala itu menangkap dirinya. Ketika belasan orang itu menarik, ia meloncat ke darat dan sekali kedua tangannya bergerak, jala itu jebol dan yami lompat keluar. Kaki tangannya me nyambar-nyambar dan terdengar suara mengaduh susul-menyusul ketika belasan orang itu roboh satu-satu tak dapat bangun pula. Mendadak dari depan terdengar suara berciutan dan kiranya puluhan batang anak panah sudah menyambar dari depan, kanan dan kiri ke arah tubuh endang. Gadis ini benar-benar menjati marah sekali. Ia hanya menggunakan tangan me nyampok anak panah yang reneng arah kepala. Anak-anak panah yang reneng arah bagian tubuh lainnya ia biarkan saja dan ternyata anak-anak panah itu runtuh semua seperti bertemu dengan tubuh baja saja. Sambil me nyampok anak panah, endang mim perhatikan ke depan dan tiba-tiba tubuhnya mencelat ke depan dan sekali ia mengulurkan lengan, ia telah menangkap dua orak tukang panah terdekat dan dengan gemas ia mengadu kumba kepala mereka satu kepada yang lain. Rak keduanya roboh tak berfernyawa lagi dengan kepala pecah. Dari tempat itu, endang kembali meloncat ke belakang pohon, menyambar tubuh tukang panah lain, mim bantinya mati seketika pada akar pohon. Tentu saja perbuatannya ini mengegerkan mereka yang bersembunyi. Serentak mereka mundur dan lari ketakutan dan berkelompok dari jauh mi mandang ke arah gris yang kesaktiannya mengerikan itu. Jumlah para perampok dan bajak yang menjadi kaki tangan Kikrendoyakso ini berjumlah 40 orang lebih. Mereka telah menerima kabar dari Suroser dulu, maka telah mengatur penyambutan di seberang sungai. Bahkan seorang di antara mereka yang mi mimpin gerombolan bajak sungai, yang terkenal memiliki ilmu kepandayan di air, yaitu baju biru, telah menyambut lebih dulu dan berusaha menangkap gadis itu di tengah sungai. Endang pati broto menjadi marah sekali. Jelas orang-orang itu tidak mau berhenti mi musuhinya. Ia dapat menduga bahwa mereka itu tentulah segolongan dengan Suroser dulu, buktinya menyerangnya tanpa bertanya dulu. Melihat puluhan orang laki-laki berkumpul di depan, ia tidak menjadi gentar, bahkan dengan gerakan cepat ia berlari ke depan. Mukanya merah, matanya bersinar tajam, mulutnya masih tkir senyum manis. Biarpun tadi menyaksikan sepak terjang yang amat dasyat dari gadis ini, namun karena jumlah mir kapuluhan orang, tentu saja para penjahat itu menjadi besar dan timbul pula keberanian mereka. Apalagi di situ terdapat Wirodur Jono yang mengepalai perampok ini, orang yang menjadi pembantu Kikrendoyakso dan memiliki ilmu kesaktian yang lebih tinggi daripada kepandayan Surosaduloma upun baju biru. Serbu. Tangkap Wirodur Jono berseru dengan suaranya yang garang. Pasukan terdepan terdiri dari 24 orang segera bersorak dan menyerbu maju dengan golok terhunus. Tingkah laku Mirka seolah-olah barisan hendak maju perang, campuh. Sungguh kelihatan lucu sekali kalau dipikir bahwa yang mereka serbu ini hanya seorang gadis remaja yang bertangan kosong. Namun, mereka itu kini tidak beranimi mandang rendah, maka serentak Mirka maju dengan senjata terhunus disertai teriakan-teriakan untuk menindas rasa nyeri dan takut. Endang pati beroto tidak menghentikan larinya ia terus berlari maju, tidak peduli akan ancaman golok yang menyilaukan matu itu, tidak peduli pula betapa 24 orang itu bergerak mengepungnya. Begitu endang dekat dengan orang pertama, kaki tangannya bergerak. Tangannya dengan jari-jari terbuka bergetar seperti menggigil, akan tetapi setiap kali digerakan, terdengar jerit mengerikan dan tentu orang yang disentuh tangannya roboh terjengkang atau terpelanting tak mampu bangun laki endang mengamuk. Tubuhnya berputaran karena kini ia dikeroyok dari empat penjuru. Tidak peduli gotoka yang bagaimana berat dan tajam pun, kalau menyambar ke arahnya, ia papaki dengan tangannya yang terbuka jari-jarinya, dan golok itu tentu terpukul patah atau terlepas dari tangan si pemegangnya. Kemudian, setiap kali kaki atau tangannya menyentuh lawan, tentu lawan itu terjungkal dan tewas. Dalam waktu beberapa menit saja, mayat para perompak roboh malang melintang. Hebatnya, tidak setetes pun darah keluar dari tubuh mayat-mayat itu, yang mati dalam keadaan mengerikan, kalau tidak mukanya hangus menghita M, tentu tulang-tulang dadanya remuk-remuk atau isi perutnya hancur oleh pukulan Saka T.I. Setelah 15 orang roboh tewas, barulah sisanya ketakutan dan tanpa dikomando lagi Mirka lari tunggang-langgang kembali ke dalam pasukan kedua yang menonton dari jarak belasan tumba. Kini mereka, termasuk Wirodur Jono, Mi mandang dengan metu, terbelalak dan muka pucat. Sukar dapat mereka percaya. Seorang wanita, gadis remaja pula, dengan tangan kosong, demikian mudahnya Mi membunuh belasan orang kawan mereka yang terkenal sebagai jagoan-jagoan tukang berkelahi. Mana mungkin hal ini terjadi? Akan tetapi mereka telah menyaksikan dengan metu sendiri. Hayo, mengapa kalian berhenti, pengecut-pengecut tak bermalu? Majulah semua, keroyoklah aku. Hayo, kalau kalian ingin mampus deit tanganku. Inilah puteri dari Nusaka Ambangan Endang Pati Broto yang sudah marah sekali menantang. Mendengar tantangan ini, Wirodur Jono kaget sekali. Tentu saja, sebagai seorang tokoh dari Bagelan, ia sudah mendengar tentang Pulau Iblis, bahkan dia sendiri menerima peringatan langsung dari Kikrendoyakso agar jangan membolahkan anak buahnya mendekati atau mengganggu Pulau Nusaka Ambangan karena manusia raksasa di bioma Mangkoro yang amat mereka takut it tinggal di pulau itu. Dan kini, seorang gadis sakti muncul dan mengaku penghuni pulau itu, mengaku puteri Nusaka Ambangan. Dengan herania sekali loncat telah berada di depan Endang Pati Broto, sikapnya agak hormat ketika bertanya, wah, kiranya Nona datang dari Pulau Nusaka Ambangan? Bolehkah kami mengetahui, ada hubungan apakah antara dengan di bioma Mangkoro melihat laki-laki setengah tua yang bermuka merah dan bengis ini, hati Endang sudah tak senang. Kau yang mengetpalai gerombolan pengecut ini, siapa namamu dia em dia em hati Wito Durjono panas sekali. Dia adalah seorang pembantu Kikrendoyakso yang terkenal, seorang yang biasa memberi perintah, biasa ditakuti oleh anak buahnya yang terdiri dari laki-laki kasar. Sekarang, gadis ini sama sekali tidak memandang sebelah metuk kepadanya, ditanya secara hormat belum menjawab balas bertanya dengan sikap demikian kurang ajar. Akan tetapi, nama Nusaka Ambangan ternyata amat besar pengaruhnya sehingga seorang seperti Wiro Durjono masih mampu menahan kesabarannya terhadap seorang gadis remaja seperti Endang. Dengan muka menjati makin merah, ia menjawab, nama Kwiro Durjono dan ketahuilah, kami semua adalah anak buah Kikrendoyakso. Seingat kami, belum pernah kami bersilang jalan dengan Kidibyo Mamangkoro yang kami hormati orang maca em engkau tak perlu. Mi nyebut-nyebut namanya. Pergilah. Endang Pati Broto dengan melangkah maju dan tangan kirinya bergerak, mendorong ke arah dada Wiro Durjono, kepala rampok itu adalah seorang yang kuat dan sakti. Tentu saja ia merasa makin mendongkol. Gadis ini benar-benar sombong, pikirnya. Biarpun datang dari Nusaka Ambangan, perlu diberi hajaran sedikit biar tahu rasa bahwa anak buah Kikrendoyakso tak boleh dipandang ringan. Ia berseru keras dan lengan kanannya yang berkulit hitam dan amat kuat itu sudah menyambar untuk menangkis dan menangkap tangan kiri endang yang mendorong. Akan tetapi entah bagaimana ia sendiri tidak tahu sebabnya, tubuhnya sudah terlempar ke atas bagaikan disambar angin lesus. Ia berteriak kaget dan tubuhnya yang terbang itu menimpa daun-daun dan dahan-dahan. Cepat ia meraih dan untung ia dapat menangkap cabang dan dahan. Ketika ia mi mandang ke bawah, kiranya ia telah dilemparkan ke atas pohon oleh gadis remaja tadi. Huah ha 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 ha! Bagus gerakanmu melempar orang itu, endang. Akan tetapi, tikus-tikus ini sama sekali bukan musuhmu, Bapak Guru Endang mengenal suara gurunya. Di bioma Mangkoro muncul dan dengan langkah lebar ia menghampiri pohon di mana Wirodur Jono tersangkut, kemudian sekali mendorong, pohon itu jebol akarnya dan tumbang. Wirodur Jono cepat melompat ke bawah dan langsung ia menjatuhkan diri berlutut di depan di bioma Mangkoro yang belum pernah dilihatnya akan tetapi sudah hamat dikenal namanya. Hamba Wirodur Jono, anak buah Kikrendoyakso, mohon ampun telah bersikap kurang ajar karena tidak mengenai murid paduka. Huah ha ha! Mana bisa kalian berkurang ajar kepada Putri Nusakambangan? Kalian ini tikus-tikus goblok. Biarpun Kikrendoyakso sendiri harus merangkak dan menyembah Putri ini, mentaati segaya perintahnya. Mengerti M, ampunkan hamba sekalian, Wirodur Jono menggigil teringat akan cerita Kikrendoyakso betapa dasyat kesaktian kakek raksasa ini dan betapa besar bahayanya membuat marah kepadanya. Untung bahwa sisa anak buahnya juga tahu diri dan kini mereka semua sudah berlutut di belakangnya. Sudahlah. Kalian sudah cukup diberi hajaran. Sekarang lekas sediakan sebuah kereta lengkap dengan kudanya, untuk kendaraan Seng Putri dari Nusakambangan yang hendak mengunjungi jenggala. Cepat Wirodur Jono menyembah dan menyanggupi. Kalama kemudian pergilah ia bersama semua anak buahnya. Di bioma Mangkoro mengajak muridnya duduk di tepi sungai sambil menanti. Eh, Endang, kenapa kau bisa sampai di tempat ini aku hendak menyusulmu? Kenapa engkau terlalu lama meninggalkan pulau? Bapak Guru di bioma Mangkoro tertawa, lalu. Mi megang tangan. Muridnya penuh kasih sayang. Aku pergi bukan untuk keperluanku, muridku. Melainkan untuk keperluanmu juga. Tiba lah waktunya sekarang engkau berswita, menghambakan diri, kepada Raja di jenggala. Aku baru puas kalau melihat semua orang di jenggala menyembahmu, dan melihat panjalu hancur di bawah telapak kakimu. Dan dengan wajahmu yang cantik jelita, dengan kesaktianmu yang hebat, ditambah keris pusaka brojol luk di tanganmu, Wah ha ha, aku ekintakan kecewa hatiku Endang Pati Broto masih meragukan akah para gerombolan kasar tadi akan minta ati perintah gurunya. Kaseorang pun di antara mereka kini tampak, bahkan mayat-mayat yang tadi berserakan kini telah diangkut pergi. Kemudian di tepi sungai itu amat sunyi. Akan tetapi, di bioma Mangkoro sikapnya tenang dan yakin bahwa perintahnya tentu akan ditaati. Dan iya benar. Kalama kemudian muncullah Wirodur Jono dengan tujuh orang lain yang merupakan pimpinan perampok dan bajak sungai, anak buah Kikrindo Yakso. Mereka bersikap hormat ketleka menyerahkan sebuah kereta yang cukup kuat indah, ditarik dua ekor kuda yang besar kuat di bioma Mangkoro tertawa ketika mendengar mereka akan mengawal dan mengantar sampai ke jenggaya. Tidakkah usah? Biar kami kendarai sendiri, lalu mengajak endang naik kereta, mengayunkan cambuk dan membalapkan dua ekor kuda itu menarik kereta. Di bioma Mangkoro tertawa bergelak. Satu kalipun ia tidak pernah mengucap terima kasih, bahkan melirik pun tidak kepada para pembantu Kikrindo Yakso yang berdiri di pinggir jalan dengan sikap menghormat. Tentu saja semua ini diperhatikan oleh endang karena ia ingin tahu bagaimana kelak harus bersikap kalau berhadapan dengan orang-orang seperti itu Oduo. Tidakkah boleh? Tidak bisa. Harus kami laporkan lebih dahulu, mana bisa kalian masukkah begitu saja ke dalam istana akan tetapi di bioma Mangkoro tidak perdulikan cegahan dan halangan para pengawal istana. Ia menggandeng lengan endang pati beroto dan melangkah lebar mi masuki pendopo keraton yang berlantai mengkilap itu. Ketika naem orang pengawal depan istana itu mengepungnya, tangan kiri di bioma Mangkoro bergerak ke depan dan enam orang pengawal itu kini berdiri terbelalak, dengan tubuh kaku-kaku tak bergerak seperti berubah menjadi arca-arca batu. Setelah sambil tertawa di bioma Mangkoro menggandeng tangan muridnya masuk ke ruangan dalam, barulah enam orang itu seakan-akan hidup kembali. Tadi Mirka merasa betapa kaki tangan mereka kaku tak dapat bergerak. Tentu saja mereka menjadi bingung dan sibuk sekali, karena tentu mereka akan mendapat hukuman berat, membiarkan kakek raksasa dan gadis jelita itu memasuki keraton di ruangan dalam, segera dari kanan kiri dan depan berdatangan para penjaga dan pengawal istana, dengai tombak panjang di tangan. Hai, berhenti. Siapa berani masuk tanpa izin? Melihat mereka itu, muka di bioma Mangkoro menjadi merah. Butakah matu kalian? Siapa berani menghalangi aku, di bioma Mangkoro, datang menghadap raja dengan matu mendelik dan sikap menganca em di bioma Mangkoro menantang. Seketika berubah pucat wajah para pengawal itu. Baru sekarang ia mengenal kakek itu, seorang kakek raksasa yang amat terkenal. Tentu saja mereka maklum akan kesaktian kakek ini dan tidakkah berani melawan. Namun, sebagai petugas-petugas dan penjaga, mereka pun tidak berani membiarkan kakek itu masuk ke dalam ruangan persidangan, di mana Seng Prabu sedang bercengkerama dengan para penggawanya. Tapi, tapi, harap Paduka menunggu, biar kami laporkan lebih dulu kepada Gusti Prabu. Dan beberapa orang sudah berlari ke dalam untuk menyampaikan laporan. Namun, di bioma Mangkoro tidak peduli, terus menggandeng tangan muridnya melangkah masuk. Maafkan, kami tidak berani membiarkan Paduka masuk sebelum ada perintah dari Seng Prabu, di bioma Mangkoro tertawa bergelak. Hendak kulilat bagaimana kalian tikus-tikus ini bisa mencegah aku masuk ke ia melangkah terus dan keadaan menjat'i tegang. Para pengawal tidak berani turun tangan, akan tetapi mereka pun tidak mau mim beri jalan, sehingga mereka itu mim bentuk lingkaran yang menghadang di depan di bioma Mangkoro dan muridnya, sambil mundur-mundur ketakutan. Dala M keadaan ketegangan mengancak M keributan ini, tiba-tiba terdengar suara dari sebelah Dala M, ki di bioma Mangkoro dan temannya diperkenankan menghadap, suara itu adalah suara pengawal Dala M yang merupakan hasil pelaporan dua orang pengawal L tengah tadi. Begitu mendengar bahwa orang yang mendatangkan ribut di luar adalah di bioma Mangkoro, Seng Prabu tersenyum dan mim beri tanda agar raksasa itu diperbolehkan masuk dan menghadapnya. Di bioma Mangkoro tertawa bergelak, lalu bersama muridnya mimasuki ruangan yang amat indah itu. Endang pati beroto celingukan mimandang kekenan kiri, mengagumi segala yang indah-indah dan angbaru pertama kali ini dilihatnya. Melihat sikap muridnya ini, di bioma Mangkoro tertawa. Semua ini, dan banyak yang jauh lebih hebat dan indah lagi, kelak menjadi punyamu, endang mereka mi masuki pintu tebal terakhir dan tampaklah ruangai yang indah. Di sebelah paling Dala M, yang terhias sutra-sutra berkembang beraneka wama, tampak Raja Jenggaya duduk di atas singgah sana, sebuah kursi kencana. Endang pati beroto menahan nafas. Raja itu tampan, seperti dewa kayangan. Tubuh atas yang tak terbaju itu berkulit kuning dan seperti emas mengeluarkan cahaya. Kepalanya mimakai mahkota bertabur emas permata wajahnya tampan sekali. Heran sekali hati Endang. Gurunya pernah bilang bahwa Raja Jenggala berusia 40 tahun letih, mengapa mukanya begitu halus dan kelihatannya tampan seperti seorang pemuda? Juga perhiasan leher dan lengannya gemerlapan, pakaian yang menutup tubuh bagian bawah mewah dan indah pula. Beberapa orang punggawa duduk bersilah menghadap Seng Prabu. Akan tetapi pada saat itu, para hulu balang hanya mendengarkan saja dan Seng Prabu agaknya sedang merunding sesuatu yang amat penting dengan tiga orang yang duduk menghadap dekat di depan singgah sana. Mereka ini adalah Ki Patih dan dua orang Senopati. Ketika di bioma Mangkoro dan Endang Pati Broto muncul, Seng Prabu menghentikan percakapan, mengangkat muka dan Mi mandang kepada kakek raksasa itu dengan senyum gembira. Akan tetapi sepasang alisnya terangkat, agaknya heran ketika Mi lihat kakek itu datang bersama seorang gadis yang berwajah jelita. Kalau saja yang datang itu bukan murid di bioma Mangkoro, tentu Seng Prabu akan marah sekali. Seorang wanita muda datang menghadap dengan langkah tenang begitu saja, tidak berjalan jongkok, Mi pakai baju lagi. Dengan lagak kasar tidak dibuat-buat, di bioma Mangkoro menarik muridnya maju, lalu mengajak muridnya itu berlutut Mi beri hormat. Ia duduk bersilah sedangkan Endang Pati Broto duduk bersimpuh. Berbeda dengan semua wanita yang mendapat kehormatan hadir di depan Seng Prabu dan selalu menundukkan muka, gadis remaja ini mengangkat muka, matanya berkeliaran Mi mendang kemana-mana, bahkan secara terang-terangan menatap wajah Sri Baginda tanpa takut sedikit pun juga. Sikapnya sama benar dengan sikap di bioma Mangkoro yang tidak mengherankan hati Seng Prabu, karena Seng Prabu sudah mengenai watak kakek raksasa yang kasar dan liar ini. Kiranya paman di bioma Mangkoro yang mimpikin geger para pengawal keraton demi klan Tegur Seng Prabu sambil milirik ke arah Endang Pati Broto, hamba, di bioma Mangkoro dan murid terkasih hamba, Endang Pati Broto mengaturkan sebah sujud suara raksasa tua ini menggema di seluruh ruang persidangan. Seng Prabu tersenyum lagi. Bagus, paman di bioma. Kedatanganmu memang aangat tepat karena sesungguhnya kami amat membutuhkan bantuanmu untuk menggempur panjalu, Gusti di bioma Mangkoro mi motong. Eh, bagaimana engkau bisa tahu, paman huah hai justeru karena itulah hamba datang menghadap dan mim bawa murid hamba ke sini. Hamba menawarkan tenaga bantuan murid hamba ini dan percayalah, Gusti, kalau Endang Pati Broto mengepalai semua seno pati jenggala, dalam waktu singkat saja panjalu akan dapat dihancurkan lah wah Hahaha ucapan ini terlalu mengejutkan sehingga Sri Baginda dan semua hulu balang yang hadir tidak mim perdulikan sik dan kata-kata yang kasar itu. Mereka semua kini menengokah dan mi mandang ke arah Endang Pati Broto, yang bersikap tenang-tenang saja, bahkan membalas pandang mati mereka dengan senyum setengah mengejek. Sri Baginda salah tanpa, mengira bahwa di bioma Mangkoro sanggup mim bantu kerajaannya dengan syarat agar wanita yang menjadi muridnya itu diterima menjadi dayang di keraton. Karena gadis itu pun cantik jelita, hanya sayang belum tahu tata susila keraton, pula karena memang amat membutuhkan tenaga bantuan orang-orang sakti seperti di bioma Mangkoro, tanpa ragu-ragu lak iseng Prabu berkata, Mereka, baiklah, Pak Mendibio, muridmu ini kuangkat menjadi pelayan dalam, sedangkan engkau boleh memimpin para senopati di sini. Bukan demikian maksud hamba, Gusti. Murid hamba ini, Endang Pati Broto, Puteri Nusa Kambangan, hamba tawarkan menjat isenopati, memimpin perang terhadapan jalu, bukan hamba akat tamu. Pak Mendibio Mamangkoro, harap jangan main-main begitu. Kami benar-benar sedang menghadapi perang saudara, dan panjalomim punyai banyak orang sakti. Bagaimana kami dapat memakai tenaga seorang gadis remaja untuk menghadapi mereka? Wahahahal hendaknya Gusti tidak salah menduga. Murid hamba ini tidak boleh disamakan dengan segala wanita di jagad ini. Dia puteri di antara segala puteri. Sakti Mandraguna tidak kalah oleh laki-laki yang manapun juga. Hamba sendiri sekarang belum tentu akan mampu mengalahkan murid hamba ini. Ucapan Dibio Mamangkoro mengandung kebanggaan luar biasa dan memang ia tidak terlalu melebih lepihkan karena pada saat itu tingkat kepandayan Endang Pati Broto memang sudah luar biasa sekali. Mungkin belum dapat menandingi kedikdayaan gurunya, akan tetapi kalau ia mempergunakan pusak kaki brojol luk, belum tentu Dibio Mamangkoro sanggup mengalahkannya. Tentu saja Seng Prabu dan para senopati memandang dengan kening berkerut dan tidak percaya. Namun, karena para senopati itu mengenai baik-baik siapa di Adibio Mamangkoro, sungguhpun Mirka merasa tersinggung dan terhirsa dengan usul yang diajukan raksasa itu, mereka tidak berani mengeluarkan bantahan. Hanya Seng Prabu yang berani berseru, Paman Dibio lhentikan kelakarmu ini. Gadis muridmu ini paling banyak berusia 19 tahun baru 17 tahun usia hamba tiba-tiba Endang Pati Broto Mimotong Sabda Seri Baginda dengan suara melengking nyaring, mengagetkan semua orang. Sejenak Seng Prabu sendiri tercengang, kemudian tertawalah beliau dengan gelih hati. Hahaha. Baru 17 tahun lagi. Paman Dibio, sungguh kau lucu, akan tetapi leluconmu ini kau keluarkan tidak pada saat yang tepat. Sedangkan Ninogogini dan Nidurgogini berdua yang merupakan wanita-wanita paling sakti di dunia ini, masih tidak sanggup mimipin semua barisan menghadapi panjalu. Apalagi gadis remaja ini huh, nenek-nenek Dibio Mamangkoro berseru mengejek. Harap paduka jangan mimandang rendah murid hamba ini. Benar dia baru tuyuh belos tahun usianya, akan tetapi nenek-nenek Durogogini dan Nogogini bukan tandingannya ah para hulu balang tidak dapat menahan seruan kaget mereka. Benarkah itu? Paman Dibio Mamangkoro Seng Prabu juga terkejut dan heran. Hamba tidak berkata bohong. Mohon paduka perintahkan saja, tentu akan dapat dilakukan murid hamba, Seng Prabu mengerutkan kening, masih meragu. Benarkah seorang wanita begini muda dapat menandingi kedikdayaan Nidurgogini dan Nino Gogini? Sukar dipercaya. Ia menarik napas panjang ialu berkata, menjadi senopati bukanlah hal mudah, paman. Tentu saja tentang hal ini paman sendiri yang pernah menjadi senopati besar telah mengerti, bukannya aku tidak percaya kepadamu, akan tetapi melihat muridmu ini hanya seorang wanita muda, memang amatlah sukar dipercaya kalau tidak ada buktinya. Pada saat kami menghadapi perang besar ini, hanya dua hal yang selalu membuat hatiku selalu khawatir. Pertama, adalah paman Narotama yang kini masih menjadi pertapa di lareng Gunung Bekel. Biar puri semenjak pembagian kerajaan, paman Narotama tidak pernah mencampuri urusan pemerintahan, namun aku tahu bahwa dia em-dia em-ia berfihak kepada Panjalu. Sebelum dia mati, hatiku tak akan merasa tenteram dan aku selalu masih ragu-ragu untuk mulai perang melawan Panjalu. Kedua, keadaan di Panjalu kini tertutup, penuh rahasia sehingga sukarlah bagi para penyelidiku untuk mengukur kekuatan mereka. Pernah aku mengutus Nidur Gogini dan Ninogogini pergi menyelidik, akan tetapi hampir saja mereka berdua tertawan. Kiranya Panjalu sudah mengumpulkan banyak orang sakti, di bioma Mangkoro tertawa bergelak. Suara ketawanya mengumandang di seluruh ruangan yang luas itu. Terbukalah kesempatan bagi murid hamba untuk memperlihatkan kepandayan. Yang tidak dapat dicapai oleh dua orang nenek itu, tentu akan dapat diakukan oleh murid hamba. Eh, endang muridku yang denok montok, muridku yang ayu manis. Engkau sudah mendengar sabda Seng Prabu. Beranikah engkau menyelidiki keadaan keraton Panjalu sambil mengangkat muka dan endang pati broto menjawab. Mim busungkan dada. Mengapa tidak berani? Kapan aku harus berangkat, bapak? Dan yang harus ku kerjakan di keraton Panjalu selagi Seng Prabu dan para menteri terkejut mendengar jawaban senaknya ini, di bioma Mangkoro tertawa lagi saking girang dan bangga hatinya. Huah ha ha. Muridku, kau berhati-hatilah kalau berada di kota Raja Panjalu. Jangan bertindak sembrono dan jangan sekali-kali miim biarkan dirimu terkepung atau tertawan. Kau selidiki keadaan di sana, sedapat mungkin kau tangkap pembicaraan antara Seng Prabu di Panjalu dengan menteri-menterinya, kemudian sebagai tanda kenang-kenangan kau bawa ke sini bendera pusaka yang berkibar di atas keraton Panjalu. Sanggupkah sanggup, dan aku berangkat sekarang juga, bapak. Hamba mohon diri, Gusti belum lenyap gemah suaranya, gadis remaja itu telah berkelebat secepat kilat dan tahu-tahu sudah lenyap dari ruangan itu. Jagat Dewa Batara. Bukan main muridmu itu, pemen di bioma Mangkoro Seng Prabu akhirnya bersabda setelah sejenak terpaku keheranan. Juga para menteri dan hulu balang saling pandang. Menipis keraguan mereka terhadap gadis remaja tadi, menyaksikan gerakan yang sedemikian cepat seakan-akan gadis itu pandai ilmu menghilang saja. Sudah hamba haturkan tadi, murid hamba takkan mengecewakan paduka. Akan tetapi, tentu saja untuk berhadapan dengan Narotama, murid hamba kalah gemblengan dan kalah pengalaman. Untuk mengatasi Narotama, hamba sendirilah yang akan maju, Gusti. Perkenankan hamba mundur, karena hamba hendak langsung menuju ke Gunung Bekel dan mencar isi Narotama, musuh besar hamba. Apakah engkau tidak membutuhkan pasukan pengawal, paman? Tidak perlu, Gusti. Hamba sudah mempunyai pasukan sendiri, yang telah hamba beri kabar dan sekarang agaknya sudah menanti di alun-alun, Pada saat itu, tiba-tiba terdengar lapat-lapat suara gagak. Dibyo Mamangkoro tertawa, Haha, itulah mereka, Gusti, para anak buah hamba telah menanti di alun-alun, Semua menteri dan senopati merasa serem. Benar-benar kakek raksasa ini seorang yang menyeramkan. Ada pun sang Prabu yang merasa girangmi lihat datangnya bantuan seorang sakti seperti Dibyo Mamangkoro, Segera berkata, Baiklah, paman. Berangkatlah, doaku mengiringimu dan biarlah ku tundak pesta penghormatan untukmu setelah kau kembali menyelesaikan tugas, Wahaha seorang panglima yang baik tidak akan berbicara tentang jasa sebelum tugas terlaksana, Gusti. Hamba mohon diri setelah sang Prabu mengangkat tangan kanan memberi perkenan, Raksasa tua itu mengundurkan diri dan melangkah lebar menenggalkan keraton jenggala. Benar saja seperti perhitungannya, di alun-alun telah menanti pembantu-pembantunya, yaitu Wirokolo, sepasang gagak dan sepasukan orang-orang tinggi besar berjumlah 36 orang. Hayo, konco, kita berangkat sekarang juga ke Gunung Bekel teriak Dibyo Mamangkoro setelah tiba di alun-alun disambut oleh Wirokolo dan sepasang gagak. Bekel sepasang. Gagak bertanya. Hampir. Gunung berbareng. Agaknya gagak kunto dan gagak rudro masih teringat akan pengalaman mereka ketika menyerbu jala tunda sehingga disebutnya gunung itu mim buat mereka jerih. Huah ha ha. Seng Prabu ingin agar kita lebih dulu mim bereskan si keparat Narotamana. Narotama gagak kunto berseru kaget. Juga gagak rudro nampak pucat. Huh, kalian takut? Bersama kakang Dibyo Mamangkoro, iblis mana yang takkan dapat kita hancurkan bentak Wirokolo sambil melototkan matu, teringat akan hadirnya Dibyo Mamangkoro. Sepasang gagak timbul pula keberaniannya dan tertawa-tawalah mereka ketika rombongan ini bergerak menuju ke gunung BKC Loduo. Sekarang ujilah Aji Bojero Dahono pada pohon itu terdengar kakek tua yang duduk bersilah di atas batu kepada Joko Wandiro yang baru saja selesai berlatih di depan gurunya. Mendengar perintah ini, Joko Wandiro mengerahkan hawa sakti, menyalurkan hawa dari pusar ke arah kedua lengannya, lalu kedua kakinya bergerak, tubuhnya diputar dan kedua lengannya dipukulkan ke depan, ke arah pohon terbesi yang besarnya sepelukan orang dan yang letaknya kurang lebih 3 meter di depannya. Wertidak terjadi apa-apa pada pohon itu, akan tetapi J.K. Wandiro mengeluarkan keringat pada dahinya, tanda bahwa ia telah mengerahkan tenaga. Sehabis melakukan gerak pukuyan ini, ia lalu meramkan matu dan menyalurkan pernapasan panjang untuk memulihkan tenaganya. Bagus! Cukup baik, kuat, dan tepat gerakannya. Muridku yang baik, kau dorong roboh pohon itu ke sebelah sana, agar jangan roboh oleh angin dan minimpa pondok kita. Joko Wandiro menghampiri pohon terim besi yang dihantamnya dari jarak jauh tadi, lalu perlahan ia mendorong dan, dengan amat mudahnya pohon itu tumbang. Kiranya di sebelah dalam pohon itu sudah hangus seperti dibakar atau seperti disambar geledek. Demikian hebat ilmu pukulan Bojro Dahono, api berkilat, yang telah dimiliki Jok Wandiro. Kesinilah, anggar Joko Wandiro, dan dengarlah wajanganku, dengan suara penuh kasih sayang, kakek yang bukan lain adalah Kipatih Narotama yang sakti mandraguna itu memanggil Joko Wandiro. Joko Wandiro, kini sudah menjatih seorang pemuda tampan dan gagah berusia 19 tahun, cepat menghampiri gurunya, menjatuhkan diri berlutut, menyembah dan bersilah di depan kaki gurunya. Hamba siap minanti perintah dan petuah Bapak Guru yang mulia, kata Joko Wandiro, sikapnya penuh hormat. Ia amat mencinta gurunya ini yang selama bertahun-tahun telah mengembelengnya, baik dengan ilmu silat yang luar biasa, ajajah japa mantra yang hebat, maupun ilmu batin dan filsafat hidup yang tinggi. Angger, Yok Wandiro, muridku. Setelah Bojro Dahono dapat kau lakukan dengan baik, berarti tamatlah sudah pelajaranmu. Tidak ada ajil lain yang belum kuberikan kepadamu, Joko. Dan aku merasa puas melihat hasilnya. Engka sudah menjadi seperti aku ketika masih muda. Sekarang sebelum kita saling berpisah, berpisah, Bapak Guru, mengapa? Mesti saling berpisah tanda seru. Hersi Narutama tersenyum dan terbayanglah ketampanannya yang sudah terselimut usia tua. Mengapa? Hahaha, pertanyaan yang selalu akan timbul dalam hati sanubari manusia. Ya, mengapa selalu ada perpisahan sebagai akhir pertemuan? Mengapa ada kematian sebagai akhir kelahiran? Mengapa ada ketidakadaan sebagai akhir keadaan? Karena memang sudah semestinya demikian, Angger. Karena ada pertemuan, maka timbul perpisahan. Karena ada kelahiran, maka timbul kematian dan seterusnya. Hal ini tidak perlu engkau herankan, jebi lebih tidak boleh kau sesalkan, Joko. Sudah banyak ku ajangkan kepadamu tentang sebab akibat. Sekarang ku lanjutkan kata-kataku tadi yang terputus oleh pertanyaanmu. Ku ulangi lagi, sebelum kita saling berpisah, kau jawablah letih dulu pertanyaanku ini. Setelah bertahun-tahun engkau bersusah payah mim pelajari segala macam ilmu dan kini telah tamat belajar dengan hasil memiliki ilmu, akan kau pergunakan untuk apakah ilmu yang kau pelajari dengan segala pengerahan jerih payah itu? Angger Joko Wandiro menundukan mukanya, berpikir dalam-dalam sebelum menjawab. Pertanyaan yang gawat dan pelik ini harus ia jawab dengan hati-hati, maka ia kumpulkan kembali segala wajangan yang pernah ia terima dari gurunya untuk bahan jawaban, kemudian ia menyembah dan menjawab, suaranya lantang, hamba akan pergunakan segala ilmu yang hamba dapat berkat bimbingan Bapak Guru yang bijaksana, untuk melakukan prikebajikan, mimlah kebenaran dan keadilan, mim berantas, menindas, dan melenyapkan kejahatan, melindungi kaum lemah tertindas, menentang mereka yang sewenang-wenang adigang adigung adiguna mengandalkan kepintaran, kedudukan, kekuasaan, dan kekuatan untuk bersimaharaja lelami iakukan kejahatan yang menyusahkan lain orang. Semoga hamba akan selalu ingat akan hal itu seperti yang diajarkan oleh Bapak Guru, Hersinaro Tamami ngangguk-angguk. Benar, Angger. Kalau demikian, tidak percuma ku berjerih payah selama bertahun-tahun mempelajari ilmu. Baik buruknya ilmu, bersih kotornya kepandaian yang dimiliki, tergantung daripada penggunaannya. Betapapun baik ilmu, betapa tinggi kepandaian, kalau dipergunakan untuk kejahatan, maka ilmu itu pun akan menjadi ilmu jahat. Hitam putihnya ilmu tergantung daripada pemakaiannya. Ilmu merupakan alat, Angger. Tiada bedanya dengan sebatang golok. Kalau golok dipergunakan untuk mimba bat alang-alang, menebang kaib mim buat alat rumah tangga, golok itu merupakan alat berguna. Akan tetapi kalau dipergunakan untuk mimba cok leher manusia lain tanpa dosa, golok itu menjadi alat pembunuh keji. Oleh karena itu, bahagialah orang yang pandai mim pergunakan ilmu untuk kebajikan dan terutama sekali, untuk mendatangkan manfaat bagi orang-orang iain. Sebaliknya, kasihanlah Mirka yang setelah dikaruniai ilmu lalu menjadi besar kepala, sombong dan merasa diri sendiri paling pintar, paling jagoan sehingga ia terperosok ke dalam jurang kegelapan. Mi lakukan segala tindak maksiat dan kejahatan, hamba perhatikan segala perintah Bapak Guru jawab Joko Wandiro. Kulanjutkan laki pertanyaanku sebagai ujian terakhir dan bekal bagimu, kulut Joko Wandiro. Setelah kau mengerti kegunaan ilmu yang kau pelajari itu untuk melakukan kebajikan, apakah pamrihmu dalam melakukan kebajikan? Apakah untuk mim bikin puas hati? Apakah dengan pamrih agar Dewata Kelakmi beri ganjaran kemuliaan dikahyangan? Apakah ingin agar dicinta orang, dipuja dan disebut Satria Buriman dan Perkasa? Ataukah ingin kelak diganjar kedudukan tinggi oleh Raja? Heh, kulut Joko Wandiro, katakan kepada gurumu, apakah pamrihmu hendak mim pergunakan ilmu guna kebajikan? Dan ampun kalau jawaban hamba keliru dan mohon petunjuk, Bapak Guru. Sesungguhnya, kalau hamba pergunakan ilmu yang ada pada hamba untuk kebajikan, hamba tiada berpamrih apa-apa di dalam hati hamba, Bapak, KMM, tidak berpamrih. Lalu, dasarnya, mengapa engkau mimilih kebajikan? Mengapa tidak mimilih sebaliknya? Dasarnya maka engkau hendak mim pergunakan ilmu untuk perbuatan bajik, membela kebenaran dan keadilan dan sebagainya tadi sesungguhnya memang ada dasarnya, Bapak Guru. Sesuai dengan segala petunjuk dan nasihat Bapak, kalau hamba tidak keliru, dasarnya adalah pelaksanaan kewajiban, tidak ada dasar lain kembali resi narutama mengangguk-angguk dan mengelus-elus jenggot mi melintir kumisnya yang penuh huban. Mendasarkan segala langkah di dalam hidup di atas kewajiban. Sungguh baik sekali ini, Kuluk. Orang yang mengenai wajib tidak mudah terperosok ke dalam jurang kenistaan. Akan tetapi engkau lupa hal yang jauh lebih penting daripada itu, Angger. Se-yogjanya engkau dasarkan kepada kewajiban sebagai manusia yang sadar akan kemanusiaannya, dan terutama sekali, engkau dasarkan kepada kebaktian terhadap yang wisesa, yang maha kuasa aduh, ampunkan hamba, Bapak hamba tidak mengucapkan karena hal itu sudah sejiwa dengan hamba, bagaikan pernapasan yang sampai tidak terasa lagi, namun tidak pernah terlupa, bagus. Memang engkau tak akan salah langkah dalam hidupmu, segala abuatanmu, segala penggunaan ilmu yang ada padamu, engkau dasarkan sebagai korban kepada yang wisesa, sebagai tanda bakti kepadanya. Perbuatan yang disertai pamrih tidaklah bersih lagi, tidak wajar lagi. Betapapun besar pertolongan yang kau berikan kepada orang lain, namun apabila pertolongan itu kau lakukan dengan pamrih di dalam hati, betapapun kecilnya pamrih itu, maka perbuatanmu menolong itu bukan menolong lagi namanya. Itu bukan kebajikan laki namanya, anggar, karena engkau bergerak menolong orang lain, digerakkan oleh pamrih demi kepentingan diri pribadi. Pamrih boleh bermacaem-macam, namun sama juga. Pamrih dipuji orang? Siapa yang dipuji? Diri sendiril pamrih disebut Satria Perkasa dan Budiman. Siapa yang disebut? Diri pribadil perbuatan kebajikan yang berpamrih bukanlah kebajikan, karena andai kata pamrihnya tidak ada, tentu tidak akan terlahir kebajikan itu. Seperti seorang anak kecil yang bersikap rajin dan patuh dengan pamrih agar dipuji dan diberi ganjaran. Kalau tidak akan ada pujian dan ganjaran, takkan terdorong keluarlah sikap rajin dan patuhnya. Berbeda dengan mereka yang mendasarkan langkah hidup dengan wajib dan bakti kepada yang wisasa. Perbuatannya wajar, tiada dorongan demi kepentingan pribadi. Jelaskah bagimu? Angger cukup jelas, Bapak, sekarang kulanjutkan lagi pertanyaanku. Setelah engkau tahu akan penggunaan ilmu yang kau pelajari dan tahu pula bahwa perbuatan yang didasari pamrih itu palsu, jawablah, apakah yang menjadi cita-citamu? Jelasnya, apakah yang menjatih keinginan mudala em hidup di dunia ini, kulup jekawan di Romaaf, Bapak, apakah orang bercita-cita itu bukan berpamrih? Haha, bukan, Angger. Pamrih bukan cita-cita. Yang dimaksud pamrih tadi adalah pamrih yang mendasar tiap kebuatan manusia. Adapun cita-cita adalah tujuan hidup. Manusia sudah dikurniai akal budi dan sudah menjadi kewajiban manusia pula untuk mempegunakan akal budi itu, untuk mencari yang belum diketahuinya, untuk menjenguk dan memandang masa depan, untuk bercita-cita sebagai pengisi hidupnya. Manusia berhak untuk menikmati hidup, untuk memuaskan keinginan hatinya, asal saja tidak memilanggar kebajikan, tidak merugikan orang lain. Kesenangan dan kenikmatan hidup adalah anugerah dewata yang maha murah, maha kasih. Manusia biasa, bukan pendeta yang menggayuh tingkat lebih tinggi, berhak menikmati hidup, berhak bercita-cita. Karena itu, aku bertanya kepadamu, anugerah. Apakah yang menjadi cita-cita hidupmu setelah berpikir sejenak? Joko Wandiro menjawab. Hamba bercita-cita untuk Mim perjuangkan kewajiban hamba sehingga lenyaplah kejahatan di dunia, sehingga hamba tidak perlu lagi Mim pergunakan ilmu untuk menentang kejahatan. Hamba ingin melihat dunia yang tata tenteram karta raharja, ingin hidup bersama-sama manusia lain dalam keadaan rukun, kasih mengasihi, hormat menghormati, tolong menolong, di mana tiada dengki, tiada iri, tiada murka, tiada permusuhan, yang ada hanya persahabatan dan persaudaraan, hahaha harisinar otama tertawa sampai terbahak-bahak dan ia menghapus dua butir air matu yang keluar karena tertawa itu. Alangkah indahnya kalau ada keadaan seperti itu di dunia, anugerah. Sayang seribu sayang, aku sendiri belum pernah mengalami hidup dalam dunia seperti itu indahnya. Mudah-mudahan saja engkau kelak akan mengalaminya. Akan tetapi, muridku, cita-cita tinggal cita-cita, yang penting adalah pelaksanaan yang menjadi kewajiban. Jangan sekali-kali engkau mabok oleh cita-cita kosong, anuger, bagaimanakah maksud bapak? Hamba kurang mengerti, cita-cita adalah harapan akan tercapainya sesuatu yang indah sebagai akibat atau hasil daripada perjuangan. Karena cita-cita adalah hasil atau akibat, oleh karena itu takkan tercapai tanpa perjuangan, tanpa pelaksanaan. Dan karena keindahannya maka dapat memabokkan orang. Seorang yang lemah batinnya selalu menghendaki sesuatu yang indah tanpa perjuangan yang susah payah, selalu menghendaki tercapainya cita-cita dengan mudah, tidak peduli baik buruknya care yang ditempuhnya. Namun seorang bijaksana, tidak mabok oleh cita-cita, melainkan penuh ketekunan dan keyakinan melaksanakan tugas sebagai kewajibannya. Karena cita-cita hanya akibat, maka dengan sendirinya akan datang dan tercapai apabila kewajibannya dilaksanakan. Seperti halnya orang yang bercita-cita mengenyam buah mangga yang harum manis dari pohon mangga yang hendak ditanamnya. Kalau ia hanya mabok dalam cita-citanya yang muluk-muluk, ia hanya akan mengenyam mangga dalam ala mimpi belaka. Sebaliknya, orang yang sadar akan kewajibannya, akan tekun menana M bibit mangga, mimi liharanya baik-baik, menyiraminya setiap hari, menjaganya dari gangguan luar. Kelaka hasilnya akan datang sendiri J.K. Wandiro mengangguk. Hamba mengerti sekarang, Bapak, setelah engkau berpisah dariku, berhati-hatilah dan waspadalah, Angger. Seperti kau ketahui, dunia ini penuh dengan pertentangan, iblis dan setan selalu berusaha menyeret manusia untuk melakukan kejahatan, sebaliknya para dewata bertugas menuntun manusia ke arah jalan kebajikan. Akan tetapi iblis dan setan amatlah pandai, kadang-kadang membujuk manusia sambil menyamar sebagai dewata. Kadang-kadang ia akan mim bujuk mumi lakukan sesuatu yang kelihatannya baik, namun sesungguhnya adalah kejahatan belaka. Inilah sebabnya maka timbul kebaikan-kebaikan palsu, yang pada hakikatnya hanya kejahatan yang berkedok, seperti musang berbulu ayam. Inilah sebabnya mengapa orang-orang mim perebutkan kebenaran dan keadilan, kebajikan yang diperebutkan pada hakikatnya bukanlah kebajikan lagi karena kebajikan itu sifatnya mi meri, bukan mi minta. Kebenaran dan keadilan bagi orang lain, barulah benar. Kebenaran dan keadilan untuk dan demi diri pribadi, masih diragukan kebersihannya. Hening sejenak mengikuti gema ucapan seng resi ini, seakan-akan alam sendiri termenung mimikirkan dan mencari-cari makna daripada wajangan itu. Kemudian tiba-tiba sekali terdengarlah suara parau kasar, ga-a-ok, ga-a-a-ok suara burung gagak. Suara ini seakan-akan suara iblis sendiri yang menjawab wajangan-wajangan tadi, penuh ejekan guru dan murid itu saling pandang, wajah si murid berkeru tegang, akan tetapi wajah si guru tetap tenang, bahkan tersenyum. Agaknya para dewa tak sudah menghendaki, muridku, bahwa pada saat terakhir ini engkau harus menghadapi ujian berat. Pernahkah engkau mendengar suara itu Jekawan Diro mengangguk, berusaha mendendramkan hatinya. Kalau hamba tidak keliru, mereka adalah gagak kembar, bapak, benar, suara itu sudah ku kenal baik. Gagak kunto dan gagak rudro, kaki tangan wirokolo si manusia liar. Heran, yang mereka kehendaki, sedangkan bertahun-tahun aku telah menjauhkan diri dari dunia ramai, tiba-tiba agaknya sebagai jawaban ucapan sang resi ini, terdengar ketawa terbahak-bahak, nyaring sekali sampai mengema di seluruh lereng dan memasuki telinga seperti jarum-jarum berbisa. Wah, siapa lagi itu kalau bukan di bioma mengkoro resi narutama tampaknya tercengang dan kaget, akan tetapi hanya sebentar karena ia segera tersenyum kembali dan wajahnya tenang-tenang saja. Jekah, kita kedatangan orang-orang sakti yang masih belum ku ketahui niatnya. Akan tetapi, mendengar suaranya, agaknya seng waktu tidak merubah watak mereka dan kalau dugaanku ini benar, berarti kita akan diserang. Akan tetapi kau hanya boleh bergerak kalau kusuruh, suara burung gagak makin lama makin sering dan makin dekat. Kemudian, tampaklah pasukan terdiri dari orang-orang tinggi besar berjumlah 30 naem orang itu, dipimpin oleh dua orang yang sama bentuk, sama wajah, dan sama pakaian, yaitu sepasang gagak, kakak beradik kembar, gagak kunto dan gagak rudrol setelah tiba di depan pondok, mereka segera membuat setengah lingkaran, berbaris rapi, siap dan menanti komando. Kemudian muncullah dua orang raksasa yang dengan langkah lebar mendatangi tempat itu sambil tertawa-tawa. Mereka itu bukan lain adalah di bioma mangkoro si raksasa tua tampan dan gagah bersama adik seperguruannya, Wirokolo. Di bioma mangkoro segera melangkah maju sedangkan Wirokolo berdiri di sebelah sepasang gagak. Melihat resi Narotama yang duduk bersilah di atas batu, didampingi seorang pemuda tanggung yang menundukan muka, di bioma mangkoro tertawa bergelak dan mengelus-elus jenggotnya yang panjang. Huah ha ha ha. Narotama. Kiranya engkau masih hidup dan berseran bunyi di sini? Dengan sikap tenang resi Narotama mengangkat muka Mi Mandang. Sepasang matanya Mi Mandang dan biarpun sikapnya tenang wajahnya tidak membayangkan sesuatu, namun sepasang metu itu berkilat penuh wibawa. Suaranya halus penuh kesabaran ketika ia berkata, di bioma mangkoro, makindala emorang mengenai diirinya, makin dinginlah hatinya untuk merbiarkan diri hanyip oleh gelombang nafsu. Tiada yang lebih baik daripada diam dan tenang di dunia ini, mangkoro. Engkau datang mengganggu ketenanganku, Mim punya kehendak bagaimanakah? Kembali raksasa tua itu tertawa bergelak. Narotama, kita sudah sama-sama tua sekarang, agaknya tidak patut kalau kita harus bertanding yudah seperti belasan tahun yang lalu. Tentu kita akan ditertawai kanak-kanak kalau masih berkelahi. Dengarlah, aku diutus Seng Prabu di jenggala untuk mimanggil engkau menghadap ke keraton jenggala sekarang juga, HMMM. Sudah bertahun-tahun aku Narotama bertapa di gunung ini, tidak mengganggu orang lain, juga tidak ingin diganggu. Antara jenggala dan Narotama tidak ada urusan sesuatu, di bioma mangkoro, tidak ada sangkut pautnya, maka terpaksa aku tidak dapat memenuhi permintaanmu ini, hehehe, ingatlah Narotama. Engkau adalah patih kahuripan. Bukankah ia junjunganmu juga? Mengapa kau mimbangkang mimang dahulu aku patih kahuripan, akan tetapi sekarang bukan patih lagi, melainkan resi Narotama. Antara resi Narotama dan kerajaan jenggaya sungguh tidak ada urusan apa-apa, jadi kau kukuh tidak akan mau ikut bersamaku ke jenggala sekarang tidak, besok pun tidak, mamangkoro, heh, si sumbong Narotama. Tahukah engkau bahwa aku telah diberi purbawa sesah, mandat penuh, oleh Seng Prabu? Tahukah kau bahwa kalau aku tidak dapat mimbawamu bersamaku ke jenggala, aku harus mimbawa kepalamu Narotama, tersenyum dan kilat sinar matanya makin terang. Apakah itu berarti bahwa engkau hendak miminggal leherku dan mimbawa kepalaku ke jenggala, di biomamangkoro benar begitu, Narotama, kalau begitu silahkan, hendak kulihat apakah engkau mampu mimanggal leherku engkau menantang, si keparat aku hanya mengiringi kehendakmu, selaras gending yang kau minta, milayani segala sepak terjang dan tandang-tandukmu, mamangkoro, babo-babo, si keparat Narotama engkau terlalu mimandang rendah di biomamangkoro. Di biomamangkoro sekarang tidak sama dengan di biomamang belasan tahun yang lalu, Narotama-Narotama menggeleng kepala. Aku tidak melihat sedikitpun perubahan dalam dirimu, mamangkoro. Masih menjati abdi hangkaramurka seperti dahulu juga izinkanlah hamba berdua mim beri hajaran kepada mulut kakek sumbong ini, Kakang Senopati Gagak Kunto dan Gagak Rudro sudah melompat maju dengan senjata di tangan. Gagak Kunto memegang tumbak pusaka sedangkan Gagak Rudro memegang ruyungnya. Mereka berdua adalah anak buah di biomamangkoro dan sampai waktu itu pun mereka masih menyebut Kakang Senopati kepada di biomamangkoro. Tentu saja keduanya cukup maklum akan kesaktian Narotama yang menggiriskan, akan tetapi karena di situ hadir Wirokolo dan terutama di biomamangkoro, mereka berdua tentu saja ingin menonjolkan jasa, dan keberanian mereka pun meningkat. Di biomamangkoro tertawa. Hehehe, boleh-boleh. Biar kulihat bagaimana sepak terjang Narotama sekarang, akan tetapi pada saat itu, Joko Van Diro sudah berlutut di depan gurunya dan menyembah, berkata Mi mohon, Bapak Guru, hamba harap Bapak suka mengawalkan hamba mewakili Bapak Mi memberi hajaran kepada orang-orang kasar ini. Kiranya tidak perlu Bapak yang sudah sepuh mengotorkan tangan Milayani orang-orang jahat ini, Narotama mengangguk, Majulah, Joko. Lawan mereka dan jangan ragu-ragu untuk Mi memberi hajaran keras. Membasmi mereka seperti Mi bersihkan bumi daripada abdi-abdi iblis yang kejam. Akan tetapi berhati-hatilah, Angger, dengan hati girang Joko Van Diro melompat bangun menghadapi sepasang gagak yang sudah siap dengan sikap menantang itu. Bukankah kalian ini gagak kunto dan gagak rudro yang pada lima tahun lalu telah direbohkan secara mudah? Sudah oleh Hei Yarsi Bargowo. Dan sekarang kalian masih berani berlagak di sini? Sungguh kalian orang-orang bermuka tebal dan tidak tahu malu, orang-orang bebal yang tidak juga hendak insyaf dan sadar cembali ke jalan benar, bocah bermulut besar. Siapakah kau? Hayo mengaku agar jangan mampus tanpa nama bentak gagak kunto. Namaku J.K. Wandiro, keluarkan senjatamu, keparat gagak rudro mi bentak sambil nimutar-mutar ruyung di atas kepalanya. Yukwan Diro teringat akan jawaban Resi Bargowo lima tahun yang lalu ketika menghadapi sepasang gagak ini, yang menyatakan bahwa senjatanya adalah kebenaran, maka ia tersenyum dan menjawab, senjataku adalah kebenaran. Majulah kalian dengan senjata kalian, akanku hadapi dengan tangan kosong babo-babo si keparat. Wujudmu kecil, sumbarmu sebesar gunung anakan. Kau sendiri yang mencari mati, bukan kami yang tak tahu diri melawan bocah bentak gagak kunto makin marah. Ah, bukankah pemuda ini bocah yang dahulu berani kurang ajar ketika kita menyerbu jala tunda teriak gagak rudro mereka kini mengena L.J.K. Wandiro dan hal ini menembah kemarahan mereka lah segera menerjang maju dengan langkah lebar dan menyerang Joko Wandiro dengan hantaman ruyungnya ke arah kepala. Serangan ini disusul oleh gagak kunto yang sudah menusukan tumbaka ke arah dada pemuda itu. Dua serangan susul-menyusul yang amat berbahaya. Namun Joko Wandiro bersikap tenang. Dahulu ketika ia melihat tersibar gowo diserang oleh dua orang raksasa liar ini, ia menganggap kakek itu terlalu tenang dan kurang cepat bergerak. Akan tetapi sekarang setelah digembleng oleh resinar otama, mengertilah Joko Wandiro mengapa kakek itu demikian tenang. Kiranya untuk menghadapi lawan yang gerakannya buas memang amat dibutuhkan ketenangan, makin tenang makin mudahlah untuk mengikuti gerakan lawan. Kini, menghadapi terjangan dua orang lawannya ini, Joko Wandiro hanya menggeser kakinya, menggerakkan kedua lengan dan hanya dengan langkah kecil disertai kebutan lengan yang membuat tubuhnya miring kesana kemari, dua serangan itu dapat ia lakukan secara amat mudah. Gagak Kunto berseru keras dan kini ia menusukan lagi tombaknya ke arah perut setelah tadi tombaknya mengenai tempat kosong. Gerakan ini disusul oleh hantaman ruyung gagak rudro yang mengarah tengkuk. Melihat datangnya tombak lebih cepat, Joko Wandiro miringkan tubuh ke kanan, lengan kirinya menangkis dari bawah, tepat mengenai leher tombak yang mencelat atau menyeleweng ke atas. Tanggik, pembaka yang ditangkis dan terpental ke atas itu tepat sekali bertemu dengan ruyung sehingga seakan-akan gagak Kunto mewakili Joko Wandiro menangkis serangan ruyung. Keparat gagak Kunto marah sekali, kini ia sudah memutar tombaknya setengah lingkaran dan tiba-tiba tubuhnya merendah, tombaknya diayun menyabet ke arah kaki Joko Wandiro. Gagak Kunto menggunakan jurus ini yang dilakukan secara tak tersangka-sangka, dengan maksud mengagetkan lawannya yang muda dan lincah itu, agar mi loncat ke atas untuk dipapak ruyung saudaranya. Gagak rudro maklum akan hal ini, maka ruyungnya sudah menggigil di tangan, siap menghantam kepala Joko Wandiro kalau orang muda itu mi ngelak sambil mi loncat. Namun Joko Wandiro yang sikapnya amat tenang dapat mi lihat semua ini dan ia tidak mengelak. Dengan gerakan yang amat berani, ia mengangkat kaki kiri ke atas, kemudian begitu tombak mi nyambar dekat, ia menurunkan kakinya secepat kilat sehingga tahu-tahu tombak itu telah terinjak olehnya, digencet di atas tanah sambil mengerahkan aji yang mi membuat tubuhnya seberat gunung anakan. kagetlah gagak kunto, ia berusaha membetot tombaknya, namun sia-sia, seakan-akan tombaknya telah berakar di bawah injakan kaki Joko Wandiro yang mi mandang sambil bertolak pinggang. Gagak kunto tengah-engah, mengerahkan tenaga sehingga mengeluarkan suara ahahuhuh mi betot-betot. Melihat hal ini gagak rudro lalu menerjang dari belakang, mi mukulkan ruyungnya sambil mengerahkan semua tenaganya. Biarpun Joko Wandiro tidak melihat serangan ini, namun telinganya dapat menangkap sambaran angin. Ia sengaja berlaku lembat, menanti sampai ruyung itu menyambar dekat, baru ia secara tiba-tiba melepaskan injakan kakinya pada tombak dan dengan aji bayu tantra, yaitu ilmu meringankan tubuh yang amat hebat sehingga tubuhnya lenyap dari situ tak dapat diikuti pandang macu kedua lawannya. Tentu saja tubuh gagak rudro terperosok ke depan terbawa ruyungnya yang menyambar terus, lalu menghantam tanah dan ia terjungkal mencium tanah. Sebaliknya gagak kunto yang sedang mi betot-betot itu, tiba-tiba terjengkang ke belakang setelah injakan dilepas. Dua orang itu bergulingan, mengalami babak belur. Perlu diketahui bahwa sebelum Jokowandiro digembleng di Gunung Bekel, ia telah belajar ilmu meringankan tubuh bayu tantra dari Pujo, kemudian disempurnakan oleh resi Bargowo. Setelah ia berlatih di Gunung Bekel, kepandainnya meningkat hebat, karena ilmu meringankan tubuh itu lebih disempurnakanlah ketika ia menerima hadiah aji bayu sakti dari Empu Barodo. Tidak mengherankan apapai legerakannya menghindar tadi sedemikian cepatnya sehingga tidak tampak oleh kedua orang lawannya. Sepasang gagak sudah mi lompat bangun. Muka mereka merah sekali karena marah dan malu. Dalam gebrakan kedua, mereka telah dibikin jatuh bangun oleh pemuda itu tanpa si pemuda mi balas serangan, benar-benar merupakan hal yang amat mi malukan. Begitu mi lompat bangun, mereka sudah mengeluarkan senjata-senjata rahasia mereka yang terkenal. Kedua orang gagak ini selain terkenai akan ilmu silat mereka, juga terkenal sebagai ahli-ahli menggunakan senjata rahasia. Gagak Kunto memiliki senjata rahasia berupa tombak-tombak kecil sepanjang dua jengka L yang ujungnya kebiruan karena direnam racun. Adapun gagak Rudro terkenal dengan senjata rahasia waktu lintang, batu bintang, merupakan batu-batu sebesar kepalan tangan, juga batu-batu ini sudah direnda emwiso, racun, ular sehingga kulit lawan yang terserempet sedikit saja sampai lecat, tentu akan mendatangkan bahaya maut. Kini sepasang gagak itu nimutar tubuh, melihat Joko Wandiro berdiri tidak jauh, hanya dalam jarak 4-5 meter, mereka lalu menggerakkan tangan menyerang dengan sambitan. Sing-sing-sing-sing-tiga batang tumbak kecil menyambar laksana anak panah terlepas dari gendewa, amat cepat, ke arah sepasang metu dan tenggorokan. Wur-wur-wurak. Juga watu lintang terbang dari tangan gagak Rudro, menyambar ke arah kepala, dada, dan pusar. Joko Wandiro tidak pernah mendapat latihan. Mim pergunakan senjata rahasia. Semua gurunya adalah satria-satria perkasa yang tidak sudi Mim pergunakan siasat curang dalam pertandingan untuk mencari kemenangan. Ia tidak dapat menggunakan senjata rahasia. Akan tetapi oleh karena tingkat kepandainya sudah amat tinggi sehingga semua panca inderanya bekerja sempurna, pemuda ini dapat melihat jelas terbangnya tombak-tombak kecil itu. Cepat ia miringkan tubuh atas sambil menggerakkan tangan dengan jari-jari terbuka. Tombak yang mengarah tenggorokannya, lewat dekat lehernya dan terbang entah kemana. Akan tetapi dua batang tombak kecil yang tadinya rengarah sepasang matanya kini telah terjepit di antara jari tengah dan telunjuk kedua tangannya. Terima kasih telah menonton!